Intro Menyambut hari ulang tahun Kota Jambi yang ke-617 dan put pemerintah Kota Jambi ke-72 Dinas Tenaga Kerja dan Kooperasi Kota Jambi menggelar Jambi Bangkit Expo dan Job Fire 2018 Acara pameran langsung dibuka oleh PJS Wali Kota Jambi M. Fauzi bertempat di lapangan utama kantor Wali Kota Jambi Dalam pameran ini setidaknya 20 perusahaan ternama di Kota Jambi turut dilibatkan Serta beberapa instansi juga ikut berpartisipasi dalam acara ini PJS Wali Kota Jambi menyampaikan digelarnya Jambi Bangkit Expo dan Job Fire ini Dapat menjadi evaluasi sejauh mana produk-produk UMKM sehingga dapat berbenang menjadi lebih baik lagi untuk ke depannya Acara akan dilangsungkan selama 5 hari terhitung dari tanggal 8 hingga 13 Mei 2018 Tak hanya itu, PJS Wali Kota Jambi juga menghimbau kepada masyarakat Kota Jambi Untuk memanfaatkan acara Jambi Bangkit Expo dan Job Fire ini Selain untuk ajang komosi juga untuk ajang mencari kerja karena ada ribuan lowongan pekerjaan yang tersedia Dengan adanya Expo ini, satu, kita tadi sudah saya sebutkan dalam pidato Ajang pertemuan antara pembeli dan penjual Yang kedua, kita mempromosikan dari UMKM-UKM yang ada, produk-produk UMKM Bisa dipromosikan di sini dalam upaya meningkatkan dari usaha-usaha UMKM itu Yang ketiga, kita berharap dari hasil ini nanti, dari Expo ini, kita bisa akan mengevaluasi Sejauh mana produk-produk UMKM itu, apa istilah, maksudnya evaluasi apa yang harus kita benahi Apakah contohnya mungkin kemasan kurang menarik gitu ya, ke depan menjadi ini Sehingga pembeli nanti akan tertarik Sampai promosi juga kita akan berusaha meningkatkan Di Agustin Triberata TV Salam Triberata Dalam usaha UMKM ini Pak, akan diambil nanti orang tua asuk atau gimana Terima kasih telah menonton!